Seorang santri di pondok pesantren Albert Pasuruan dibakar temannya karena diduga mencuri uang. Kejadian ini terjadi saat pelaku marah-marah dan mendatangi kamar korban dengan membawa botol berisi BBM Pertalai. Pelaku lalu melempar botol berisi Pertalai tersebut dan cairan ban bakar itu tumpah membasai tubuh korban. Pelaku lalu menyalakan korek dan membakar teman santrinya tersebut. Saat berita ini diturunkan, kepolisian Polres Pasuruan sudah menangkap si pelaku dan korban yang mengalami luka bakar hingga 63% saat ini sedang dirawat di RSUD Sidoarjo. Pelaku saat ini sudah ditapkan sebagai tersangka. Sementara itu, pondok pesantren membantah kejadian itu disengaja melainkan menakut-nakuti korban dengan korek api dengan niat memberikan efek jerai karena telah mencuri. Selakanya, api korek tersebut justru menyulut bensin hingga korban terbakar. Ketika terbakar, santri-santri yang lain langsung menolong korban dengan memadamkan api dengan air dan selimut, ungkap seorang pengurus di pondok pesantren tersebut.